Halo teman-teman semua, kembali lagi di Youtube channel aku, Pauline Wahyuni Jadi hari ini aku mau share ke kalian topik tentang toner Kalian pernah nggak sih ngerasa kalian itu udah pake toner untuk waktu yang lama Terus kalian pakenya juga udah rutin Tapi kok kalian nggak bisa ngeliat hasilnya di wajah? Kayak nggak ada perubahan sama sekali Nah itu mungkin terjadi karena kalian cara pake tonernya itu salah Karena cara yang salah, jadinya tonernya itu tidak bekerja dengan maksimal di wajah kalian Ya jadinya kalian nggak bisa ngeliat apa-apa, nggak ada perubahan Nah aku juga dulu kayak gitu guys Aku tuh nggak ngerti cara pake toner Aku jadinya asal-asalan pake tonernya Yang penting pake di wajah Terus aku liat kok nggak ada hasilnya, nggak ada perubahannya Terus aku coba cari tau cara pake toner yang benar itu seperti apa Dan aku praktekin Ternyata guys, nggak lama kemudian wajah aku tuh jadi glowing dan juga jadi cerah Makanya hari ini aku mau share ke kalian 5 cara pake toner yang benar Agar wajah jadi glowing dan cerah Sebelum kita bahas ke cara pake toner yang benar Kita bahas dulu, apa sih toner? Nah toner itu adalah produk perawatan kulit wajah atau skincare yang bertekstur cair Biasanya digunakan setelah wajah dibersihkan dengan sabun pencuci muka Untuk fungsi dari toner tuh ada banyak banget ya guys Tergantung dengan komposisi dan kandungan yang ada di dalamnya Yang pasti toner itu punya 2 fungsi utama Fungsi yang pertama, toner itu bisa digunakan untuk mengangkat sisa kotoran yang tertinggal di wajah Atau mengangkat sel kulit mati yang menyumbat pori-pori Dan fungsi yang kedua, toner itu bisa untuk menyeimbangkan kembali pH kulit pH kulit atau tingkat keasaman kulit itu bisa berubah diakibatkan pengaruh dari polusi Terus juga bisa dari produk kecantikan, makeup, bahkan sabun pencuci muka Jadi kalau misalnya kita habis cuci muka, seringkali pH kulit kita jadi tidak seimbang guys Makanya kita wajib pakai toner Nah tugasnya toner ini menyimbangkan kembali tingkat keasaman kulit kita di pH 5-5,5 Dimana pH 5-5,5 itu adalah pH alami kulit kita Jadi kulit kita itu butuh untuk seimbang ya pH-nya Kenapa sih harus seimbang pH kulit kita? Karena kalau udah seimbang, dia itu bisa memperkuat skin barrier Atau bisa membuat si kulit kita itu bisa melindungi dirinya sendiri Untuk melawan kotoran atau bakteri dari luar Jadinya kulit kita tetap sehat dan juga nggak cepat cerawatan Untuk pemakaian toner sendiri, kalian itu harus tahu dulu urutannya itu kayak gimana Jadi urutannya itu adalah kalian harus cuci muka dulu pakai sabun Setelah itu baru kalian pakaiin toner Jadi jangan sampai kebalik ya guys urutannya Setelah kita tahu urutan pemakaian toner yang benar itu seperti apa Sekarang kita langsung bahas aja cara pakai toner yang benar itu kayak gimana sih guys Cara pakai toner itu sebenarnya tergantung dengan kebutuhan kita guys Jadi cara yang pertama itu adalah kita bisa pakai toner dengan kapas Nah cara ini nggak salah ya guys Cara ini juga benar Tapi sekali lagi tergantung dengan kebutuhan kalian Cara ini biasanya digunakan kalau misalnya kita habis makeup Atau mungkin kita habis di luar rumah seharian beraktifitas Terus kita ngerasa kayaknya wajah kita itu kotor Jadinya butuh double cleansing Jadinya setelah kita cuci muka ya kita pakaiin lagi toner dengan kapas Kita butuh banget kapas Karena kapas itu seperti alat yang ngebantu untuk angkat kotorannya gitu Dan tonernya itu seperti pelumasnya Jadi ngebantu untuk angkat kotoran dan juga makeup di wajah kita Dan untuk cara pakainya sendiri ya kita tinggal sediain aja toner sama kapas Terus kita tuangin aja tonernya ke kapas secukupnya Terus kita usap-usap kapasnya ke wajah Dan untuk usap-usapnya sendiri ada arahnya ya Jadi arahnya itu harus dari dalam ke luar Dan cara ini tuh ngebantu banget biar kulit kita gak cepet kendur Atau jadinya tua gitu Nah setelah itu kita bisa ngerasa kulit kita itu jadi lebih bersih guys Karena setelah aku ngelakuin pakai kapas ini Aku ngerasa banget sih kulit wajah aku jadi bener-bener bersih Kotorannya keangkat Makeupnya juga keangkat banget Nah ini ngebantu banget untuk mencegah jerawat timbul di wajah kita Atau mungkin beruntusan Cara yang kedua kita bisa pakai toner dengan tuangin langsung ke tangan kita Nah cara ini juga gak salah ya guys Sekali lagi tergantung dengan kebutuhan kita Cara ini biasanya digunakan ketika kita seharian di rumah Gak ngapa-ngapain, gak keluar Jadinya kan wajah kita gak terlalu kotor Nah makanya kita gak butuh kapas untuk angkat sisa kotoran di wajah Jadinya kita langsung tuangin ke tangan Atau cara ini juga bisa digunakan ketika kita ngerasa kulit wajah kita lagi kering Pengen ngelembapin kulit Atau kita lagi fokusnya pengen bikin kulit kita jadi lebih glowing dan cerah Boleh banget pakai cara ini Jadi kalian tinggal tuangin aja toner kalian ke telapak tangan kalian Secukupnya aja Terus kalian ratain kedua tangan kalian Lalu kalian tinggal tepuk-tepuk aja tangan kalian ke wajah kalian secara merata Setelah itu, kalau aku pribadi ya Aku pakai cara ini Wajah aku bener-bener berasa lembab banget Terus gak lama kulit aku jadi lebih glowing Terus juga lebih cerah Jadinya bener-bener ngebantu banget sih cara ini Nah mungkin banyak diantara kalian yang masih bingung Sebaiknya tuh kalian pakai cara yang mana Pakai kapas atau langsung tuangin aja ke telapak tangan kalian Karena jujur menurut aku Cara itu tuh masih ada kekurangannya masing-masing Kekurangannya itu adalah Kalau misalnya kita pakai toner ke kapas Wajah kita memang jadi bersih banget Tapi kurang ngelembapin kulit Sebaliknya, kalau misalnya kita langsung tuangin tonernya ke tangan kita Memang kulit kita jadi lembab Tapi kurang ngebersihin Kurang ngangkat kotoran di wajah kita Nah makanya disini aku kasih kalian solusi cara yang ketiga Yaitu kita bisa mengkombinasikan kedua cara sebelumnya Kombinasinya itu adalah Pertama kita bisa bersihin wajah kita dulu Yaitu dengan tuangin tonernya ke kapas kita Terus kita usap-usap wajah kita Sampai semua kotorannya keangkat Terus setelah wajah kita bersih Kita bisa langsung ngelembapin kulit kita Ngelembapinnya juga bisa kita pakaiin toner lagi Jadi kita langsung tuangin aja tonernya ke telapak tangan kita Terus kita tinggal tepuk-tepuk secara merata ke wajah kita Nah setelah itu aku jujur ya Pakai cara ini aku ngerasa kayak bermanfaat banget K-double kill Karena di satu sisi kita bisa ngebersihin kulit kita Di satu sisi kita juga bisa ngelembapin kulit kita Jadinya bener-bener ini berhasiat banget Buat kulit kita jadi lebih bersih Glowing dan juga cerah Cara selanjutnya adalah kita bisa gunakan toner sebagai masker Nah cara ini biasa digunakan Kalau misalnya aku lagi pengen maskeran Terus shoot mask aku habis Nah boleh banget pakai cara ini Atau mungkin ketika kulit aku bener-bener kering banget Terus juga aku pengen ngelembapin kulit Pengen bikin kulit aku jadi lebih glowing dan cerah Atau ketika aku ngerasa kayaknya kulit aku tuh kurang kenyal Aku jadinya pengen memperbaiki tekstur kulit Biar lebih sehat dan juga kenyal Boleh banget pakai cara ini Jadi caranya itu kalian tinggal siapin aja toner Terus kalian siapin 4 potongan kapas yang full gitu Yang kotak-kotak yang biasa Terus kalian tinggal tuangin aja toner yang banyak di kapas itu Sampai semua kapas itu lembab dan basah Terus kalian tinggal tempelin aja masing-masing kapasnya Jadi kalian tinggal tempelin satu kapas untuk dikening Satu kapas untuk di pipi kiri Satu kapas di pipi kanan Dan satu kapas untuk didagu Kalau misalnya kalian pengen maskerin bagian hidung Juga boleh tambahin satu kapas lagi Cuman kalau aku pribadi Hidung aku tuh cukup berminyak Jadinya aku ngerasa gak terlalu butuh gitu Nah setelah itu kalian bisa diemin selama 5 menitan Dan langsung angkat setelah 5 menit Setelah itu aku ngerasa ya jujur Kulit aku tuh jadi bener-bener kenyal banget Terus kulit aku jadi lebih lembab dan glowing Serta cerahnya itu lebih cepet kita dapatkan Dan untuk cara pakai ini sih Kalau menurut aku satu minggu cukup 2-3 kali Cara selanjutnya kita bisa gunakan toner sebagai spray mist Dan cara ini menurut aku sangat berguna banget Buat kalian yang anaknya anti ribet Jadi caranya itu kita tinggal siapkan aja Toner yang mau kita pakai Terus kita siapkan botol spray Atau botol semprotan yang bersih Terus kita tuangkan tonernya ke dalam botol spray itu Dan ini ngebantu banget sih guys Buat kalian yang males tuangin toner ke telapak tangan kalian Jadinya setelah kalian cuci buka Kalian langsung semprot-semprot aja botol spray itu Yang isinya toner Jadinya seperti spray mist Dan terutama karena ini aku konsepnya itu Menjadikan spray mist Jadi kita bisa gunakan ketika kita ngerasa kulit kita kayak kering Atau mungkin kita ngerasa kulit kita kehausan Butuh pelembab Boleh banget kita semprotin aja spray mistnya Kapanpun yang kita mau gitu Dan ini menurut aku caranya sangat ngebantu banget Buat kalian yang punya kulit kering Atau mungkin buat kalian yang pengen ngelembabin kulit kalian Pengen kulit kalian jadinya lebih glowing Lebih cerah dengan cara yang cepat Boleh banget pakai cara ini Jadi toner sebagai spray mist Kalau aku pribadi saat ini Untuk pakai toner Aku pakai cara yang ketiga Yaitu cara kombinasi Udah dipakain ke kapas Terus aku tepok-tepok lagi pakai tangan Kalau kalian sendiri Dari kelima cara yang udah aku share ini Cara mana yang mau kalian pilih untuk pakai toner kalian sehari-hari Kalian bisa langsung share jawaban kalian di kolom komentar ya Mau pakai cara yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, atau ke-5 Buat teman-teman semua yang mau beli softlens Seperti yang aku pakai ini di semua video Youtube aku Kalian bisa langsung beli softlens ini dari Instagram Mix & Bass Kalian chat aja adminnya melalui Whatsapp atau lainnya Oke guys Jadi tadi itu dia 5 cara pakai toner yang benar Agar wajah glowing dan cerah Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa ya Untuk langsung subscribe channel ini Like video ini Dan juga share video ini Di semua social media kalian sebanyak-banyaknya Biar channel aku makin berkembang Dan jangan lupa Kalau kalian share video ini di Instagram Jangan lupa untuk langsung tag ke Instagram aku Pauline Wahyuni Nanti aku akan langsung repost dari Instagram aku pribadi Sekali juga ya Follow Instagram aku Pauline Wahyuni Karena disana itu aku banyak share tips cantikan Dan juga kesehatan yang mungkin berguna Buat teman-teman semua Jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng Ada di sebelah tombol subscribe Biar kalian gak ketinggalan setiap aku upload video baru Jadinya kalian selalu mendapatkan notifikasi Makasih banyak juga buat teman-teman Yang selama ini udah dukung aku Dan juga channel aku ini Kita bertemu di video berikutnya ya Dadah